Halo, perkenalkan nama saya Dias Ivoni Dujayanti, NIM 7211419220. Saya dari Rombel Akutansi D2019 dan disini akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen babelapan yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama dimulai dari sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang mengurahkan aktivitas perusahaan dan mengubah data menjadi informasi. Ini adalah model dari sistem pemrosesan transaksi yang ada manajemen, peranti lunak, pemrosesan data, basis data, ada sumber daya fisik input, dan sumber daya fisik output. Saya jelaskan sedikit, jadi ada sumber daya fisik output dan sumber daya fisik input ini akan diubah dalam basis data, kemudian dari basis data ini akan diteruskan di peranti lunak pemrosesan data, kemudian di manajemen. Selanjutnya adalah tinjauan sistem. DVD mendokumentasikan suatu sistem dengan cara yang hirarki. Diagram konteks adalah yang menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Yang selanjutnya adalah subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Diagram konteks ini cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem atau unsur-unsur lingkungan dan antarmukanya. Yang ketiga ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke sistem. Sistem persediaan atau inventory system memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan yaitu bilang sistem itu membuat faktor pelanggan dan sistem biutang dagang atau akun receivable system itu menagi uang dari pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akutansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akutansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat dua subsistem, sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Yang selanjutnya ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya kita membahas mengenai sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan keuangan, SDM, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi ini merupakan contoh dari sistem informasi organisasi. Nah, selanjutnya ada sistem informasi pemasaran yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Sistem informasi pemasaran ini terdiri dari subsistem output yang memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bahagian pemasaran. Yang kedua ada basis data, yaitu data yang digunakan oleh subsistem output. Yang ketiga ada subsistem input yang terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijensi pemasaran. Ini adalah model sistem informasi pemasaran yang terdiri dari subsistem input, yaitu sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset pemasaran, dan subsistem intelijensi pemasaran yang kemudian akan diteruskan ke dalam basis data yang menghasilkan subsistem output berupa subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem pemasaran terintegrasi. Dan kemudian ini akan diteruskan kepada pengguna. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Nah, ini adalah model dari sistem informasi sumber daya manusia. Subsistem inputnya terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset sumber daya manusia, dan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang kemudian akan diteruskan ke dalam basis data yang menghasilkan subsistem output berupa, subsistem perencanaan tenaga kerja, subsistem rekrutmen, subsistem manajemen tenaga kerja, subsistem kompetensi, subsistem tujuanan, dan subsistem pelaporan dan tinggi. Yang terakhir akan diteruskan kepada pengguna. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Nah, ini adalah model dari sistem informasi manufaktur yang subsistem inputnya ini terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, subsistem rekayasa industri, dan subsistem intelijensi manufaktur yang kemudian akan diteruskan ke dalam basis data sehingga menghasilkan subsistem output berupa subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem mutu, dan subsistem biaya yang kemudian akan diteruskan kepada pengguna. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, ini adalah model dari sistem informasi dari keuangan. Nah, subsistem inputnya terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, internal audit subsistem, dan subsistem intelijensi keuangan yang kemudian akan diteruskan dalam basis data yang menghasilkan subsistem output berupa subsistem peramaian, subsistem mutu, dan subsistem biaya yang kemudian akan diteruskan kepada pengguna. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif, yaitu suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai data warehousing. Data warehousing ini terdiri dari dua, yaitu karakteristik data warehouse dan sistem data warehousing. Karakteristiknya yaitu kapasitas penyimpanan sangat besar. Data diakumulasikan dengan penambahan catatan baru, bukannya dijaga tetap saling mutakit dengan laporan baru catatan yang sudah ada dengan informasi baru. Kemudian data dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sedangkan sistem data warehousing ini adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Nah, selanjutnya, bagaimana data disimpan itu dalam tempat penyimpanan data warehouse? Jadi, data disimpan dalam tabel dimensi yang mencakup tabel fakta, akhet informasi, dan skema bintang. Selanjutnya, ada penyampaian informasi yang terdiri dari hirarki 1, hirarki 2, dan hirarki 3 yang kemudian akan menghasilkan informasi terinci dan ringkasan informasi. Kemudian, informasi terinci ini akan menghasilkan dana terinci. Selanjutnya, kita membahas mengenai OLAP. OLAP sendiri memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. OLAP ini terdiri dari dua yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Data ROLAP umumnya terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Sedangkan MOLAP adalah sistem manajemen basis data khusus multidimensional. OLAP umumnya telah diproses terdahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkat rincian dan disusun menurut berbagai dimensi. Selanjutnya adalah data mining. Data mining ini adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining terdiri dari verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis ini adalah pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kelemahannya adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Sedangkan penemuan pengetahuan yaitu sistem data warehousing yang menganalisis tempat penyimpanan data warehouse mencari kelompok-lompok dengan karakteristik yang sama. Sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Bye-bye.